salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warga net yang merupakan viewers, subscribers and also supporters of channel youtube bola bung binder terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel youtube triple b karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 351 ribu itu dia teman-teman saya berikan screenshot dari jumlah subscribers channel youtube bola bung binder luar biasa dukungan yang teman-teman berikan dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair dan in this new content teman-teman sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League yang melibatkan dua klub asal kota Manchester pertandingan pertama antara Manchester United vs Watford yang berakhir dengan skor imbang 0-0 dan pertandingan kedua antara Everton vs Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 0-1 di luar dugaan MU tidak bisa menang lawan salah satu klub yang merupakan tim yang berada di zona degradasi dan yang kemungkinan besar turun ke championship dan juga Manchester City dengan susah payah meraih kemenangan lawan Everton yang juga kita tahu berada di zona papan bawah bahkan mendekati zona degradasi dari pertandingan MU bisa kita perhatikan bahwa meskipun Manchester United mendominasi jalannya pertandingan mendapatkan begitu banyak peluang meskipun lebih banyak peluang mereka itu tidak berbahaya MU justru gagal mencetak gol padahal sejak ditangani oleh Ralph Ragnick menurut saya performa dari MU itu mulai membaik buktinya bisa kita lihat dari hasil akhir pertandingan-pertandingan dari Manchester United bahwa dalam 17 pertandingan sejak ditangani oleh Ralph Ragnick MU hanya kalah satu kali dalam waktu normal dan juga satu catatan unik lainnya teman-teman bahwa MU tidak banyak mendapatkan tendangan penalti hanya dua tendangan penalti jika saya tidak salah jika saya salah silahkan kalian bisa koreksi yang pertama lawan Norwich ketika MU menang Ronaldo yang mengeksekusi penalti tersebut dan yang kedua di piala FA lawan Middleborough ketika Ronaldo miss penalti tersebut jadi memang tampak jelas bahwa Manchester United bermain mengandalkan pressing transisi cepat passing dan sedikit ball possession artinya pertukaran passing diantara para pemain itu cepat dan mereka coba untuk mencetak lebih banyak gol lagi dalam suatu pertandingan tapi memang untuk sementara ini terlihat bahwa finishing dari para pemain MU masih belum begitu baik dan tampaknya juga kehilangan greenwood ya teman-teman karena saya melihat bahwa jika ada greenwood walaupun pemain ini juga terkesan egois tapi paling tidak dengan pergerakan-pergerakan tanpa bolanya juga bisa membuka ruang untuk para pemain Manchester United lainnya dan terlihat jelas bahwa MU kehilangan Edinson Cavani dan sepertinya nanti di transfer window selanjutnya atau di musim panas MU perlu membeli striker baru yang sudah pasti dalam usia produktifnya tidak lagi seperti usia Ronaldo atau juga Cavani ya teman-teman karena tentu MU akan nanti membangun tim untuk masa depan yang bisa bertahan untuk beberapa musim ke depan agar mereka kembali bisa menjadi juara English Premier League sedangkan dari Manchester City setelah kalah lawan Tottenham Hotspur dengan beberapa kali kemakan counter attack dari Tottenham Hotspur terlihat di pertandingan lawan Everton para pemain City itu menguasai jalannya pertandingan memang saya juga perhatikan bahwa para pemain Everton bermain cukup baik mereka defense-nya cukup ketat, solid tapi juga terlihat memang City tinggal menunggu waktu saja mencetak gol dan akhirnya mereka bisa menang dengan skor 0-1 dan menurut saya juga ada faktor keberuntungan dari kemenangan Manchester City karena itu terlihat jelas bahwa Rodri itu terkena hand ya bolanya itu terkena tangannya dan layaknya itu adalah tendangan penalti untuk Everton walaupun tendangan penalti itu juga belum tentu gol tapi ya saya melihat bahwa ini adalah salah satu bentuk keberuntungan bagi Manchester City karena jika saja itu dapat penalti ya tentu potensi atau peluang untuk mencetak golnya bagi Everton besar but jika kita menyaksikan pertandingan antara Everton versus City maka saya pikir memang City layak memenangi pertandingan karena mereka menguasai jalannya pertandingan sama seperti Manchester United para pemain City juga sulit mencetak gol kan teman-teman baru ketika di babak kedua itu mereka bisa mencetak satu gol dan mengamankan tiga poin itu sangat penting untuk Manchester City walaupun kita tahu Liverpool masih punya satu pertandingan ekstra di tangan karena mereka akan bermain di final Piala Liga tapi paling tidak dengan kemenangan ini memberikan kepercayaan diri juga kepada para pemain Manchester City saya ingin membahas dulu pertandingan pertama ya teman-teman yang dimainkan kemarin yaitu antara Manchester United versus Watford tentu dimulai dari line-up kedua tim dari Manchester United ini yang menarik bahwa Harry Maguire tidak mendapatkan kesempatan untuk tampil dari awal dan terlihat tanpa Harry Maguire partnership Darlin Delof dan Varane cukup baik dan satu lagi kejutan bahwa Sancho tidak dimainkan dari awal padahal dia pemain yang sudah cukup baik perkembangannya sejak ditangani oleh Ragnik tampaknya Ragnik juga ingin melakukan rotasi di line-up cukup berani dia ya jadi David Deheya, Wan Bisaka, Lindelof, Varane, Teles, Matic, Fred ini juga duet yang sebetulnya tidak begitu baik ya teman-teman karena terlihat bahwa Matic sedikit lamban pergerakannya untuk bisa sesekali juga support serangan ya karena pada saat memang MU menyerang total perlu juga pemain yang muncul secara tiba-tiba dari second line Pogba, Bruno kita tahu adalah dua pemain yang aktif menyerang sehingga memang pergerakan mereka lebih sering dikawal tapi saya tidak melihat ada inisiatif dari Matic juga untuk ikut membantu serangan yang mungkin juga agak khawatir ya jika nanti defense-nya terekspos kemudian ada Fred, good game by Fred Elanga, bagus sekali Elanga tapi dia juga ada miss chance, sayang sekali itu di babak kedua but overall he's a good player usianya juga masih muda kita tahu teman-teman dia salah satu pemain yang lebih sering sekarang diandalkan oleh Ragnic kemudian Bruno Fernandes sebagai kapten tim Paul Pogba dan juga Cristiano Ronaldo bukan hari terbaik dari Cristiano Ronaldo tendangannya terkena tiang kemudian golnya di nilai offside kemudian dia juga beberapa kali melakukan pergerakan-pergerakan tanpa bola yang sebetulnya dia sudah meminta bola tetapi tidak di passing yang mungkin karena keputusan dari para pemain MU yang memilih untuk langsung melepaskan tendangan ya bahkan itu ketika Bruno mendapatkan peluang mencetak gol setelah build up yang rapi dari para pemain MU sebetulnya itu Ronaldo berada dalam free position tapi Bruno memilih untuk syuting ya mungkin juga karena dia sudah berada dalam posisi yang lebih menguntungkan and then from Watford, Joshua King, Dennis, Sar, Cleverly mantan pemain Manchester United Loza, Sissoko, Kamara, Samir, Craig, Jeremy dan Ben Forster yang pernah juga memilih Manchester United tapi tidak diberikan banyak menit bermain Ben Forster ya oke so from the flow of the game jelas MU ingin memenangi pertandingan ini tapi masalah dari MU kalau kita perhatikan musim ini teman-teman adalah yang pertama menurunnya tempo permainan mereka di bawah kedua dan yang kedua adalah dari segi finishing karena buktinya bisa dilihat bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir di Old Trafford sulit sekali MU meraih kemenangan lawan Southampton sempat seri kemudian juga lawan Wolves sempat kalah jadi tidak ada konsistensi dalam urusan mencetak gol nah mungkin nih sekarang nih manajemen MU sudah harus cepat-cepat ya mengambil langkah untuk bisa membeli striker baru nanti di jendela transfer window selanjutnya karena ya sulit juga untuk hanya mengandalkan Ronaldo dan juga Cavani yang kita tahu usianya sudah tidak muda lagi dan di situasi seperti ini ketika deadlock biasanya kan Cavani yang main tapi kita tahu Cavani tidak 100% fit dan kita tahu Mason Greenwood karena kasusnya ya sudah tidak menjadi bagian dari squad Manchester United tetapi saya melihat cara permainan dari Watford ini cukup unik ya teman-temannya mereka memilih untuk bertahan pada saat para pemain MU ini menyerang kita bisa melihat para pemain Watford itu menunggu hingga di lini pertahanan semua pemain mereka menunggu tapi ketika mereka mendapatkan bola ada 5 atau 6 pemain Watford itu ikut terlibat dalam proses serangan artinya memang para pemain Watford ini juga mengandalkan serangan ketika mereka menguasai bola tidak hanya istilahnya bertahan atau istilah yang biasa kita kenal itu parkir base tapi sulit juga bagi mereka untuk menciptakan peluang karena pertahanan dari MU solid ini saya melihat tanpa Maguire terlihat cukup baik ini pertahanan dari Manchester United padahal Maguire adalah pemain yang cukup mahal dibeli ya kita juga belum tahu nanti bagaimana masa depan dari Maguire tapi cukup berani juga Ragnik menaruh Maguire di bangku cadangan dan itu berhasil karena para pemain Watford juga tidak banyak bisa menciptakan peluang di match ini walaupun mereka juga beberapa kali mengancam NMU kita tahu mendapatkan peluang itu dia dari Bruno Fernandes kemudian kita tahu Ronaldo terkena tiang tendangannya ada begitu banyak peluang di babak pertama dari catatan saya ada 10 tapi hanya 1 on target dari Bruno yang di babak kedua ya tentu kalau dengan situasi deadlock seperti ini Ragnik perlu melakukan pergantian dan yang dipilih adalah Sancho oke Sancho biar bisa kotak-katik bola kemudian mengirimkan crossing tapi saya melihat Sancho juga sulit untuk memberikan crossing-crossing yang akurat bahkan di pertandingan ini terlihat dia cenderung coba untuk melepaskan tendangannya dan ada satu tendangan dia yang hampir dia cetak gol tapi selain itu saya tidak melihat dia memberikan kontribusi yang cukup berarti kemudian Luksho masuk Rashford masuk itu dia kan Matis diganti kan nah Matis diganti karena memang dia tidak banyak terlibat dalam proses serangan ketika timnya itu sudah menyerang total memang beresiko tapi mau tidak mau seharusnya dia ikut naik untuk mendukung serangan dan kemudian Pogba bermain bagus Luksho juga beberapa kali mengirimkan umpan-umpan yang akurat dan sayang sekali Ronaldo tidak beruntung ketika dia mendapatkan umpan dari Bruno dia syuting ternyata ada Elanga Elanga pun hampir mencetak gol dan di luar dugaan pertandingan ini berakhir dengan skor 0-0 apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan ini bahwa mau main dengan bola possession 100% pun tapi kalau tidak efektif di depan gawang dan tidak punya pemain yang bisa memaksimalkan peluang dari dalam kotak penalti maka percuma saja menguasai jalannya pertandingan atau bermain cantik maka itu berkali-kali saya tegaskan bahwa saat-saat krusial bagi sebuah tim yang penting itu adalah untuk bermain efektif dengan seminim peluang kalau perlu dalam 2 atau 3 peluang pertama itu sudah bisa mencetak gol jika MU mencetak gol tadinya dari peluang Bruno di babak pertama kemungkinan besar MU akan memenangi pertandingan ini teman-teman so saya pikir ini adalah salah satu kesulitan dari Manchester United di musim ini adalah dalam urusan finishing bukan berarti bahwa para pemain MU itu tidak mendapatkan peluang tapi tampaknya para pemain Manchester United itu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk melepaskan tendangan dan terlihat ketika ada pemain lain yang free bola bukannya dibagi tapi mereka putuskan syuting apakah itu dari dalam kotak penalti ataupun dari luar kotak penalti mungkin juga itu adalah instruksi dari Ralph Ragnick tapi untuk sementara MU masih berada di peringkat nomor 4 ya karena Arsenal juga masih ada beberapa pertandingan di tangan so now saya ingin memberikan review dari second match Everton vs Manchester City kita tahu ini pertandingan yang penting untuk kedua tim Everton agar mereka bisa keluar dari zona papan bawah oke sejak dilatih oleh Lampard tim ini bermain cukup baik tapi lagi-lagi saya bingung kenapa memilih bermain defensive lawan Manchester City Manchester City itu perlu juga diberikan counter pressing atau juga counter attack yang cepat tapi Everton benar-benar bertahan di match ini sehingga memang terlihat para pemain City menguasai jalannya pertandingan banyak sekali peluang dari para pemain Manchester City oke from Everton, Pickford, Coleman, Mason Holgate, Michael Keane kemudian ada Kenny, ada Dokore, ada Allen Van de Beek mantan pemain Manchester United Iwobi mainnya bagus Richard Lisson pemain yang mendapatkan dua peluang emas dan paling banyak dilanggar Gordon dari Manchester City Rahim Sterling, Bernardo Silva, Phil Foden Gundogan, Rodri, De Bruyne, Cancelo, Laporte, Diaz, Stones, dan Ederson lagi-lagi kita perhatikan bahwa City ingin mencetak gol secara cepat mereka mendapatkan begitu banyak peluang dari De Bruyne, dari Foden kemudian Cancelo juga mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol dan saya perhatikan para pemain City itu lebih cepat kali ini memberikan umpan kepada satu sama lainnya tampaknya mereka belajar dari pertandingan luang Tottenham Hotspur ketika mereka terlalu lama menguasai bola jadi ketika menguasai jalannya pertandingan perlu juga pertukaran passing itu cepat teman-teman untuk bisa mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan babak pertama berakhir deadlock dan seperti biasanya ada banyak opsi untuk main Manchester City di bangku cadangan dan kali ini Jesus main dan Mares main menggantikan Gundogan dan Sterling sebelum itu justru Damarai Gray yang main dan juga Dele Alli Van de Beek tidak begitu baik permainannya tapi kemudian kita lihat bahwa sebetulnya para pemain City itu benar-benar sudah tahu ya perlu menyerang dari mana saya melihat mereka terus-menerus menyerang dari sektor wing saya melihat Cancelo juga naik cukup tinggi di babak kedua ini John Stones juga hampir mencetak gol mendapatkan peluang artinya memang mereka menyerang dari setiap linih dan akhirnya pada saat pertandingan sudah memasuki menit ke-82 itu ada umpan yang dilepaskan oleh Bernardo Silva sepertinya terkena dua pemain yang pertama Holgate kemudian Keane dan Foden berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mencetak gol dan kemudian kontroversi yang terjadi ketika Richard Lisson itu melakukan syuting kemudian disave oleh Ederson dan bola mentalnya atau reboundnya itu justru terkena tangan dari Rodri jelas terkena tangan karena ada gerakan tangan juga dari Rodri ada VAR cek dan review karena tampaknya wasit tidak melihat kejadian itu tapi saya bingung kenapa itu keputusannya bukan penalti karena jelas itu adalah handsball ya dengan demikian kita lihat bahwa Everton akhirnya harus kalah di pertandingan ini memang terkesan Manchester City ini beruntung karena Everton tidak mendapatkan penalti tapi ya dari segi permainan jelas terlihat Manchester City layak memenangi pertandingan ini teman-teman apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan Manchester City bahwa ketika mereka sulit mencetak gol ada dua pergantian yang dilakukan oleh Pep Guardiola yang pertama memainkan Jesus, kedua Mahrez karena Jesus dan Mahrez punya quality finishing jadi dia cari pemain yang bisa melakukan finishing oke they did not score the goal tapi pergerakan-pergerakan tanpa bola mereka itu lebih baik dan itu juga membuka peluang untuk Silva atau juga Foden untuk bisa melakukan pergerakan yang lebih berbahaya lagi dari Manchester United tampaknya mereka tidak punya opsi seperti itu yang bisa kita perhatikan bahwa kedalaman squad dari Manchester City itu yang membuat mereka bisa memenangi pertandingan ini meskipun yang mencetak gol bukan pemain pengganti tapi dengan masuknya pemain pengganti bisa mengubah serangan dari Manchester City menjadi lebih tajam lagi dan akhirnya mereka mencetak gol kita tunggu saja nanti pertandingan selanjutnya dari Manchester City dan Manchester United silahkan teman-teman jika punya analisa yang berbeda bisa memberikan analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini no hate, only football, salam sepak bola selamat menikmati